Intro Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim pada hari ini tim sindir kita SABCGM untuk UMKM Jabaran Deklas sudah memaksanakan pengenalan kepada 50 orang terpilih UMKM yang ingin mengikuti program 100 UMKM Deklas program ini yang mendaftar kurang lebih 300-an orang, kemudian dipilih 50 orang yang benar-benar memenuhi karakteria satu punya kemauan untuk naik kelas, punya prospek bisnis ke depan dan manajerial sudah cukup minimal mereka sudah menjalankan omset di atas 5 juta nah harapan kegiatan ini bisa menciptakan UMKM Deklas dari konteks mindset mereka kemudian omset dan aset, manajerial, dan juga akses pasar, perizinan, dan pembayaran KGBM ini dukung oleh para akademisi, bisnis, komentar, dan media harapannya 5 bulan ke depan mereka akan bisa benar-benar naik kelas seperti yang sudah diamatkan oleh undang-undang 20 tahun 2008 hari ini sudah dilaksanakan pembukaan kelas pertama untuk UMKM naik kelas dari 137 peserta yang diwawancara, kami melulaskan 50 pelaku usaha mikro kecil ada beberapa, sebagian besar adalah usaha mikro dengan omset di bawah 300 juta dengan harapan bahwa pada saat kelas selesai nanti di bulan Juni mereka akan meningkat omsetnya bisa di atas 300 juta ada juga beberapa pelaku usaha kecil yang masuk di sini yang kita juga diharapkan dapat meningkatkan usahanya program ini akan berjalan selama 5 bulan mulai dari hari ini sampai dengan bulan Juni 2019 selama 5 bulan ini ada 3 program utama yang akan dilaksanakan yaitu kelas online, kelas offline, dan juga workshop serta fasilit akses, menjadi akses pembiayaan, akses masar, dan akses perizinan kami berharap bahwa program ini dapat menjadi pendorong atau meningkatkan UMKM menjadi UMKM juara seperti yang menjadi program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Jabar Juara Lahir dan Batin demikian informasi tentang program UMKM kelas yang dilakukan oleh sinergitas ABCGM bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti tapi belum sempat daftar sekarang nanti masih bisa mengikuti pada batch berikutnya kita sama-sama untuk mendukung Jabar Juara Lahir Batin dengan UMKM juara share apa itu UMKM kelas jadi sebetulnya kalau kita tadi bicara goal goal tadi yang disampaikan oleh Pak Mirza ya targetnya sebetulnya kita ingin naik dari mikro ke kecil minimal kenapa? karena kalau kita bicara jumlah jumlah usaha mikro di Jawa Barat itu ada 4, juta lebih 4, juta sekian 4, juta sekian 4, juta sekian juta usaha kecilnya cuma 400 ribuan nah sedangkan kalau kita bicara tinggal provinsi provinsi itu kewarnaannya adalah mendampingi usaha kecil jadi ini sebetulnya PR, PR bukan hanya untuk ibu bapak tapi untuk kita semua masa sih? seperti tadi kata Pak Mir kita mau main di mikro saja kemudian ini program ada karena tadi setelah ini kan banyak juga alumni WUB ya banyak yang bertanya setelah WUB apa sih? nah ini setelah WUB bahwa kemudian WUBnya di provinsi sangat diri tidak ada karena memang peran untuk membentuk usaha mikro itu adanya di kabupaten kota tidak di provinsi sedangkan di jalan provinsi untuk ke pengembangan kemudian ini berapa saya skip nah ini struktur yang ada di kami jadi ada wakil kurung, administrasi, kesiswaan, sama ini di pelatihan dan antara wakil 1 dengan wakil 2 itu sebetulnya terkoneksi cuman kami awalnya judulnya adalah bidang pendidikan realnya apa ya sekolah ini tahapnya kita ada recruitment, ada pelaksanaan program rata-rata sudah selesai kemudian pelaksanaan program dan nanti kita akan monef setiap bulan nah di monef ini mungkin modelnya tadi kelas ini akan berbeda dengan yang lain karena kita tidak bicara teori tapi juga nanti ada beberapa penugasan yang harapannya kalau di akhir Ibu Bapak punya kapani profile itu sudah bagus minimal punya business plan kemudian dari sisi kegiatan nah ini kegiatan kita mulai hari ini jadi hari ini kita ada pengenalan program apa itu yang kayak menaik kelas dan sebagainya dan kemudian setiap pekan ada kelas online jadi kelas online-nya hari Rabu jadi pokoknya jadwal ABCGM itu Rabu aja tinggal silahkan Ibu Bapak mengatur jadwalnya pokoknya Rabu ada maksa ya yang udah disini hari Rabu jadi silahkan berkegiatan dua hari lain jangan tolong waktunya disesuaikan disini kita ada tiga kegiatan ada kelas online ada workshop dan ada offline kenapa dibagi tiga karena ada beberapa materi yang tidak bisa disesikan kalau online contoh kemarin kita sudah coba seperti pencatatan keuangan begitu ngajarnya virtual dengan ngajar tatap muka itu beda hasilnya begitu ya mungkin pertama buku ya yang apa namanya memberikan materi beda pada saat kita ngajar online persiswa iya-iya gitu begitu di tanya mana PR-nya nggak ngerti bu gitu kan tapi kan kalau tetap muka nggak ngerti langsung dipraktekan itu ketahuan kita bisnya di mana kemudian dari sisi materi sendiri kita membuat materi di kelompokan yang pertama adalah mindset jadi mindset itu dari visi-visi kemudian winner or user sebetulnya juga masih ke mindset jadi kita berharap teman-teman juga disini semua jadi winner winner untuk bisnisnya sendiri winner di kelompoknya, winner di wilayahnya kemudian design thinking mungkin ada beberapa yang sudah paham disini kita tidak bicara untuk produk baru tapi biasanya tidak memiliki kemungkinan pada saat ibu bapak sudah punya satu bisnis stabil itu suka ada keinginan untuk bikin produk-produk baru atau bisnis baru nah ini nanti kita juga akan sampaikan kemudian soft skill ada bucket speaking kemudian leadership dan time atau risk management kenapa? karena tadi kita berharap pada saat kita bicara bisnis ini kan kita sudah ditantang terus ibu bapak nanti jangan aneh kalau yang masuk kelas ini itu ada semacam apa ya sekarang sudah langsung tuntutan gitu ya harus mencapai titik tertentu sebetulnya tinggal kepada diri kita kita berarti tidak mencualang sendiri-sendiri jadi kami tidak akan menetapkan challenge tadi karena tantangan itu ada di ibu bapak apakah misalnya sekarang onsetnya mau naik berapa sampai target 5 bulan itu bagusnya ditetapkan mulai nanti malam jadi harapannya nanti malam kita sudah bismillah masuk kelas bismillah kita sudah mau apa namanya menjalankan bisnis ini walaupun mungkin belum secara systemize tapi minimal kita sudah punya sebuah tujuan yang jelas mau apa disini ada di bedakan warna yaitu yang kita adalah online terus ya pak engan ya kemudian yang biru itu yang workshop dan yang merah itu yang offline kemudian manajemen keuangan ada financial literacy menentukan HPP dan harga jual kemudian pembuatan laporan keuangan perpajakan dan akses pembiayaan kembali lagi kami hanya memberikan materinya tapi kembali ke ke bapak ibu misalnya kemarin ada yang misalnya sudah 100 juta per bulan ibu saya masih belum punya laporan keuangan atau menghair orang gitu ya ngegaji orang ya kembali lagi kan kendalanya bukan jualan lain kendalanya ada dari kita apakah misalnya kita siap tidak gitu ya karena pada saat kemudian nanti mau mengajukan pembiayaan yang paling ditanya adalah punya laporan keuangan atau tidak gitu minimal bond-bondnya bisa atau tidak gitu atau jangan kemarin malah ada yang ibu saya terus benar gak pernah gak ngerti bikin nulis mata tek kayak gimana ya ini ini hal-hal yang kemudian ya kembali lagi kita memang dari kami apalagi kelas besar seperti ini tidak bisa memantau satu-satu tapi silahkan ibu bapak nanti sistemnya untuk tahun ini kita ada wali kelas nanti mungkin akan saya jelaskan juga jadi nanti sekelas bukset ada guru besar dari semua tapi juga ada guru kecil per kelas jadi nanti di wakas satu masing-masing akan bukan menjadi mentor ya misalnya kita bahasanya wali kelas kemudian untuk pemasaran mulai dari customer development basic sales mindset membangun tim penjualan nah ini juga karena kami berpikir sales penting jadi seringkali kita fokus di produksi tapi melupakan sales dia di pemasaran tidak hanya kemudian nanti planning besarnya tapi juga misalnya di depan ada yang punya reseller atau resellernya sudah ada bagaimana cara nambah resellernya termasuk juga nah ini mungkin gambaran untuk kelas apa program FN kelas dan untuk informasi bahwa tadi seperti sampaikan oleh Pak Haro bahwa nanti kita ada grup silahkan untuk yang belum membuat akun di telegram karena gini sementara kita diskusi materi di telegram tapi untuk apa namanya informasi-informasinya itu ada di whatsapp karena apa begitu kita mau buka aktifkan akun telegram gak semua online setiap hari gitu telegramnya jadi untuk beberapa mohon maaf untuk yang sudah tidak familiar dengan whatsapp kita pakai whatsapp lagi ya karena biasanya kalau ibu-ibu mah pakainya whatsapp jangan suruh pakai line ya gak punya akun line biasanya kalau yang muda-muda dia kan pakai line gitu ya yang senior-senior saya mau bilang tua ya senior-senior pakai whatsapp ikiri-ikiri masih 17 tahun nah ini yang milenial tapi kita berharap minimal bahwa dengan program ini buat ibu-ibu yang ada kesulitan di digital karena memang biasanya yang sudah di atas 40-an suka ngelutnya problemnya adalah masalah digital gak bisa akses lah gitu ya jadi mulai rajin-rajin buka email gitu ya emang yang tadi gak buka email siapa mulai rajin buka email mulai karena itu tadi kita memang akan mendorong untuk betul-betul buat digital cokong misalnya kemarin dengan BliBli dengan BliBli semua informasi lewat email itu ya buat iya terus kemudian juga apa namanya begitu juga dengan yang lainnya mungkin nanti bagi informasinya itu mungkin ada tambahan buat ibu hatna ketemu nanti malam ya ya mungkin selanjutnya saya serahkan ke Buatni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati